Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzda Mawang Pada kesempatan kali ini, video kami sampaikan informasi singkat mengenai single salary PNS Apakah nantinya menyatukan gaji dan tunjangan kinerja atau tukir atau tunjangan lainnya Untuk gaji yang berlaku saat ini, secara umum komponen yang melekat pada gaji pokok ISN baik itu PNS atau P3K terdiri dari yang pertama gaji pokoknya itu sendiri Yang kedua tunjangan keluarga, anak, atau istri, atau suami Yang ketiga tunjangan jabatan, atau tunjangan fungsional tertentu, atau tunjangan fungsional umum Yang keempat tunjangan beras Yang kelima tunjangan pajak penghasilan pasal 21 Yang keenam tunjangan khusus lainnya yang diatur dalam pengaturan undang-undang Sedangkan untuk tukir, tunjangan kinerja, uang makan, tunjangan permisi, tunjangan tambahan penghasilan lainnya Itu terpisah, tidak melekat pada gaji pokok Untuk sistem pembayaran gaji ISN saat ini seperti itu Nanti apakah dengan adanya rencana single salary ini Menyatukan semua komponen gaji pokok ISN yang melekat tadi berserta tunjangannya Untuk masalah ini, ada sumber berita atau informasi yang kami kutip Dari www.cnbcindonesia.com Coba kita tampilkan beritanya, kita baca secara sama-sama Dari CNBC Indonesia Judulnya Single Salary PNS Bukan Gaji dan Tukin Dicempongin 1 Dibuat 1 November 2023 jam 6.35 Men izin kami bacakan beritanya Jakarta CNBC Indonesia Kementerian Pendayagunaan Aparator Negara dan Reformasi Berkongsi Kementerian PAN-RB Menjelaskan mengenai apa itu single salary pegawai negara sipil atau PNS Deputi Bidang SDM Aparator Kementerian PAN-RB Alex Dini Mengatakan single salary itu tidak sama dengan menyatukan gaji pokok Dengan tunjangan-tunjangan yang diterima oleh PNS saat ini Single salary itu bukan gaji sama tunjangan Kinerja Dicempongin terus semua orang tetap sama dapatnya Kata Alex Degedung DPR Jakarta Selasa 31 Oktober 2023 Dia mengatakan sistem single salary itu justru dibuat untuk merumbak sistem gaji Dan tunjangan yang selama ini berlaku Menurut dia pendapatan yang diterima PNS dalam sistem single salary akan sangat bergantung pada kinerjanya Dia bilang pemerintah akan membuat formula baru mengenai gaji pokok Formula itu akan membuat rentang gaji berdasarkan jabatan Serta variable-variable lainnya yang perlu dipertimbangkan sebagai faktor penentuan besar gaji Dia mengatakan rentang gaji tersebut tengah dibahas bersama Kementerian Keuangan Sedangkan simulasi dengan teman-teman di Kemenkiu Mohon maaf sedang simulasi dengan teman-teman di Kemenkiu, kata dia Sementara untuk tunjangan kinerja, kata dia, pemerintah memiliki evaluasi tersendiri Dia mengatakan besaran tunjangan kinerja saat ini hanya ditentukan oleh jabatan si pegawai Padahal, kata dia, seharusnya tunjangan kinerja itu ditentukan oleh pencapaian kerja pegawai tersebut Kedepannya tidak seperti itu lagi Kinerja saya akan menentukan jumlah dari tunjangan kinerja itu, kata dia Alix mengatakan istilah tunjangan kinerja dalam single salary juga akan dihapus Dia bilang istilah tunjangan menjadi kurang tepat Karena memberi kesan bahwa pendapatan tambahan itu pasti akan diberikan kepada PNS Terlepas dari performanya Dia mengatakan pemerintah berencana memakai kata total root atau insentif kerja Nama itu dipilih sebab besaran uang yang bisa dibawa pulang oleh PNS sangat bergantung terhadap penilaian kinerja Pengang yang pengpom harus dapat insentif kerja, kata dia Dia mengatakan besaran insentif pekerjaan ini juga masih digodok oleh pemerintah Dia mengatakan pemerintah masih mencari tolak ukur yang dapat digunakan untuk menentukan besaran kecilnya penghargaan yang bisa diterima oleh si pegawai Seperti itu teman-teman berintahnya Sudah habis kami bacakan Jika kita lihat dari informasi berita ini Bisa kita ambil kesimpulan Untuk sistem single salary ini Akan membuat sistem gaji yang baru Artinya teman-teman ada formula Baru yang akan dimasukkan nanti atau disusun Dan pengaba-pengaba lainnya terkait masalah gaji tadi Terkait juga dengan tunjangan kinerja disini yang menjadi garis besar atau yang ditekankan pada pencapaian kinerja pegawai tersebut Untuk masalah cara penentuannya Atau penetapannya Nanti akan diatur lagi teman-teman Kayaknya akan diuji coba Bagaimana nanti Pembuatan standarnya Untuk menentukan Besaran Kinerja pegawai Tersebut Oke ini saja kami sampaikan pada sempatan singkat kali ini Semoga ada saja manfaatnya Maaf jika penjelasan kami kurang begitu jelas Atau salah dalam menjelaskan Akhirnya kami sudahi dengan Nabila Taufik Waidah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Tuh Terima kasih